Ketika informasi dari dunia politik, Presiden Jokowi bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Yogyakarta. Keduanya goes alias bersepeda dilanjutkan sarapan sambil membahas situasi politik tanah air. Jokowi dan Ahaye bertemu di alun-alun utara Yogyakarta lalu bersepeda bersama keliling kota menuju daerah Wicilan untuk sarapan gudeg. Setelah sarapan dan menyapa warga, Jokowi dan Ahaye bersepeda kembali menuju Gedung Agung. Dalam pesan tertulis kepada Kompas TV, Koordinator Staf Fusus Presiden Aridwi Payana menyebut pertemuan Presiden dan Ahaye membahas hal ringan hingga situasi politik di tanah air. Keduanya sarapan sekitar 45 menit dan berpisah di Gedung Agung. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyebut perbincangan antara Presiden Jokowi dan Ahaye berlangsung hangat. Keduanya disebut membahas situasi politik nasional dan komitmen pemilu damai, aman dan demokratis. Lagi tadi Ketua Umum kami Mas Ahaye bertemu dengan Bapak Presiden Jokowi di Jogja. Jadi beliau berdua bersepeda dan bareng santai ya sambil ngobrol-ngobrol menyusuri jalan-jalan di sekitar kawasan alun-alun Jogja. Pembincangannya pun juga berlangsung dengan hangat membahas mengenai isu-isu kerakyatan, isu-isu kebangsaan. Hari ini ya isu-isu terkini termasuk diantaranya situasi politik nasional. Beliau berdua juga berkomitmen bersama bagaimana kita bisa menghadirkan pemilu yang damai, pemilu yang aman dan demokratis. Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Andika Perkasa menyebut saat Presiden bertemu siapa saja adalah hal biasa termasuk Ahaye. Andika menegaskan hal yang paling urgent dalam pemilu ini adalah semuanya patuh pada aturan termasuk undang-undang. Beliau kan punya hak, jadi menurut saya itu semua kan pasti dilakukan sesuai dengan mungkin apa tujuannya. Tapi yang penting kita pun juga berharap bahwa semuanya berjalan lancar dan semua peraturan perundangan kita patuhi semuanya karena peraturan perundangan itu kan dibuat untuk semuanya, itu saja.